Intro Komisi independen pemilihan KIP AC menyelenggarakan diskusi bertajuk Pelajaran dari Pilek dan Pilpres 2014 untuk menyongsong Pilkada 2017 Diskusi ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan memetakan kondisi baik kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Pilek dan Pilpres 2014 Dalam diskusi yang berlangsung di media center KIP AC peserta mendiskusikan mengenai sistem informasi pencalonan yang harus diterapkan pada Pemilu Kada Menurut Ketua KIP AC Ridwan Hadi, sistem informasi pencalonan belum sebaik sistem informasi penataran pemilih Masyarakat tidak bisa mengecek caleg yang dobel di lokasi pencalonannya Pakar hukum unsia Mawardi Ismail menilai soal sistem kota 120% yang diatur bagi Parlok tidak ada aturan bagi Parnas Sistem seperti ini menjadi multi-tafsir Menurutnya ketidakpastian hukum ketika menafsirkan peraturan dengan aturan daerah Akan menimbulkan celah yang membingungkan Karena legal framework yang ada membuka celah terjadinya pelanggaran pemilu Sementara itu untuk menghilangkan politik uang perlu adanya pendekatan agama Misalnya dengan melibatkan MPU yang mengeluarkan fatwa haram politik uang Karena kasus monipolitik sulit dibuktikan secara hukum Namun Bawaslu menerima banyak aduan masyarakat terkait kasus ini Dari Banda Aceh, Kerdian Majni melaporkan untuk Aceh Video